selamat datang kembali di video tutorial di video tutorial kali ini kita akan melanjutkan dari video tutorial sebelumnya sekarang kita akan membuat tvlcd pertama kita beralih ke top terlebih dahulu agar lebih mudah kita ubah cube nya jadi top sekarang kita akan memulainya pertama kita masuk di create lalu kita ke geometri disini kita pilih box nyalakan keyboard entry nya disini kita ubah length nya menjadi 3 klik di keyboard 3 lalu kita tap ke width kita ubah menjadi 40 kita tap lagi ke height kita ubah menjadi 25 kalau sudah diubah semuanya kita pilih create disini maka kalau sudah muncul kita aktifkan select and move kita geser dan kita posisikan kita posisikan dengan tembok melengkungnya agar dia menempel kita kembali ke front kita atur tingginya sampai dia pas dan menempel kita kembali ke front kalau sudah terposisikan seperti ini kita akan bevel tv ini kita klik terlebih dahulu kita ke modify klik di modifier list kita pilih edit poly kita scroll ke bawah kita klik nah sekarang kalau box sudah diposisikan sekarang kita akan membevelnya ada dua cara pertama kita nyalakan polygon yang terlebih dahulu kita klik yang bagian depan ini lalu bisa kita klik kanan bevel atau juga kita scroll ke bawah di modifier list kita cari yang namanya bevel setting kita klik yang atas kita ubah menjadi min 1 dan yang bawah kita ubah menjadi min 2 kalau sudah di checklist kita kembali ke atas kita offkan polygonnya nah agar terlebih terlihat warnanya bisa kita ubah di sebelah sini object color di sini kita ubah misalnya menjadi biru oke sudah terlihat dia agak masuk ke dalam untuk membevel itu gunanya untuk membuat extrude ke dalam kalau sudah membuat objek tv sekarang kita akan belajar bagaimana cara mengimport suatu benda pertama-tama pastikan benda sudah dipersiapkan untuk diimport caranya kita pilih icon 3d max kita pilih import kita pilih merge di sini kita cari location di mana benda yang kita simpan dan yang ingin kita import di sini saya ingin mengimport sebuah lampu kalau sudah ketemu kita klik lalu kita open di sini kita pilih dan kita ok kalau sudah kita ke top di sini dia akan muncul sebuah transform gismo dan kita aktifkan terlebih dahulu select and move dan kita ubah posisinya kita naikkan kita beralih ke top lagi kita akan menempelnya dengan tembok melengkung yang sudah kita buat sebelumnya diposisikan sampai benar kalau sudah kita agak rotet sedikit kita mundurkan sedikit kita agak zoom agar lebih terlihat dia masih kurang rapat kita bisa dan kita akan rotate sedikit kalau sudah kita akan mengcopy nya menjadi dua caranya kita bisa klik object dan kita bisa tekan shift di keyboard kita tekan shift dan kita geser zoom kalau sudah kita klik ok sudah tercopy dan kita atur posisinya sama seperti tadi kita atur kalau sudah kita zoom kembali agar lebih terlihat kita tempelkan dengan tembok yang ini sekarang kita akan mengcopy nya menjadi dua dan kita akan taruh di sebelah sini caranya kita bisa klik object yang satu ini dan kita klik object yang satu lagi dengan memencet ctrl di keyboard lalu kalau sudah terselek dua-duanya kita geser menggunakan tekan shift dan geser zoom x kalau sudah tercopy seperti ini kita ok dan kita mirror ada di tools bar kita klik mirror mirror axis pilih x dan clone ok kita sesuaikan tempatnya kita atur posisinya seperti tadi kita klik kita klik yang sebelah sini kita atur posisinya agar sama lalu kalau sudah kita beralih ke front dan disini bisa terlihat sudah tercopy menjadi 4 nah berikut merupakan cara bagaimana membuat TV LCD dan bagaimana cara mengimport sebuah benda di 3D Max semoga bermanfaat dan sampai jumpa di video tutorial berikutnya selamat menikmati